Terima kasih telah menonton Waktu sampai di warung dan JG bilang kalau mereka baru aja pergi gitu Itu tuh kayak ah gila momen lepas banget gitu Kita sepakat untuk nyusul Putu dan Agus Dan saya juga semakin berhap bahwa jarak saya pada saat menyusul tersebut tidak terlalu jauh Tapi Nanti disitu di depan perempatan ini dia antara Itu lampu merah Lewat ke kanan itu lewat grungkung Apa dia lewat bebas lurus depannya itu Tapi Situasi berjalan lain Kami benar-benar kehilangan jejak Putu dan Agus pada saat itu Kesokan harinya kami tetap berusaha untuk menghubungi Putu Dan kami pun mendapat info bahwa pada sore hari Putu ini akan berada di sekitar kampusnya dia Oke seketika itu juga Saya dan tim langsung berangkat menuju kampusnya dia Dengan tujuan menemui Putu Sebetulnya apa yang kami lakukan ini Adalah sebuah niat baik Niat tulus Di mana tujuan kami hanya satu Membahagiakan pasangan yang ingin melamar pasangan Kalau kita berbicara pertemuan dengan Putu pada sore menjelang malam ya pada saat itu Saya merasa ini pertemuan yang sesungguhnya mungkin tidak diinginkan oleh Putu Saya melihat ada self defense yang dilakukan oleh Putu pada saat saya, Putu, dan tim sedang mengobrol di area makan pada saat itu Saya dan tim berusaha meyakinkan Putu bahwa Apa yang harus kita mulai Ia juga harus kita selesaikan Sekarang terserah Kami juga harus di Jakarta Kali ini? Iya terlalu malam Jam pesawat jam 10 Nggak besok Waduh Mau ya? Sintah Iya dimobili Dengan perdebatan dan negosiasi yang cukup alat Saya bersyukur Putu percaya kepada saya Sorry nih ganggu waktunya Sebetulnya kejadian kemarin tuh gimana? Jadi sebelumnya maaf nih buat temen-temen tim dari melamar Terus juga Kak Temi juga Karena kemarin nggak sesuai sama apa yang kita rencanakan Gimana ya karena ada berbagai macam hal yang harus pertimbangkan lagi Jadi kayaknya di cancel dulu deh untuk surprise nya mungkin lain waktu atau ya dengan cara yang berbeda lah di lain kesempatan It's okay kita sih nggak ada masalah yang penting gini Intinya adalah kita melakukan ini bukan karena suatu keterpaksaan Bukan karena suatu hal-hal yang sifatnya negatif Ini murni karena ketulusan Karena hati nerani kita Karena kita ingin mengekspresikan sesayang sama seseorang Kalau memang itu keinginan Putu kita nggak ada masalah Dari apa yang saya alami bersama dengan Putu Saya bisa mengambil kesimpulan Bahwa jangan pernah takut gagal sebelum kita mencoba Jangan takut kita akan jatuh sebelum kita melangkah Karena kalau kita berbicara cinta Itu artinya kita akan berbicara sebuah pengorbanan Ini udah satu jam lebih Staf belum nyampe Dia serius mau ngelamar nggak?